Halo kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel saya nih manfaat takut takatik dan sekaligus saya jawabkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri takobololohu minna waminkum ya hari ini saya dapat a servisan mesin TV volitron slim 21 in ya biasa punya kawan to share kendalanya katanya kadang hidup kadang mati kadang-kadang seperti blit gitu ya blit foto atau seperti foto ya Coba kita tes aja dulu nah itu dia ya di layar kalau dimonitor kita lihat seperti itu ya Oke kendalanya seperti itu apa yang sebenarnya terjadi di TV ini kita akan coba cek ya mudah-mudahan mudah untuk di atas ini jangan yang susah-susah nih masih hari raya nih sebenarnya hehehe meskipun udah lewat tiga hari ya Oke kita akan coba cek untuk terlebih dulu tegangannya saya sudah siapkan testernya nih tadi waktu di tes awal sih ini TV bagus ya nggak ada masalah kayaknya tapi sederhana beberapa saat TV muncul kendala seperti ini kita tes ya untuk B plusnya sih normal ya kita curi aja untuk tegangan yang menuju ke IC ini IC chroma ya program kita tes tegangannya terlebih dahulu untuk di lima voltnya ada ya lima volt untuk lima voltnya ada ya tar ki testernya kita pindah dulu nih sebenarnya nggak begitu kelihatan ya kita kembali tes ya nah nah itu malah sekarang malah bagusnya Hai tuh Hai kadang-kadang Hai kadang-kadang muncul kendala seperti itu ya kalau lagi bagus gini memang agak susah nih yang pasti kendalanya ada di supply yang keisi program biasanya kalau seperti ini kita akan coba cek untuk terlebih dahulu ya untuk input tegangannya kalau sekarang lagi normal di l301 ada kurang lebih 8 volt kurang sedikit ya untuk l701 5 volt Sorry ini testernya sedikit kurang akurat tapi saya udah paham untuk SCL SDA nya ada ya ini saya ukur di kaki memori SCL dan SDA nya normal untuk plus IC memorinya lima volt ada ya dan untuk di kaki IC C702 nih ini ya IC702 lima voltnya ada nih input outputnya ada biasanya kalau seperti itu di sini tegangan akan goyang-goyang biasanya tapi sekarang ini malah normal apa mungkin harus saya langsung ganti ini IC karena beberapa kasus seperti ini saya nemunya di sini justru IC ini yang bermasalah IC yang ayah 702 ini biasanya saya jumper atau langsung lima volt dari kaki satu ketiga tidak ada masalah ya atau saya ganti SC nah ini dia kita cek ya ini sekarang udah ngadat tapi sekarang udah normal lagi nih normal kembali ya kita coba intik ya nanti kita tunggu nih oke kawan aktifi tadi saya tunggu-tunggu nggak ada masalah yang muncul kembali ya setelah tadi sempat gedip-gedip nah seperti flash foto ya saya tunggu lama banget enggak sih lah lama-lama banget ya lumayan lah beberapa menit tapi gak muncul kembali itu kendalanya dan saya putuskan untuk mencoba IC C7 IC702 nya saya jumper dengan menggunakan resistan satu ohm ya dari kaki satu ke kaki tiga ya karena ini input outputnya sama lima volt ya karena saya curiga ini ada tersendat-sendat disini tapi saya enggak ganti isinya cuma jumper doang dan sekarang saya akan coba tes beberapa waktu nah TV masih menyala dengan normal ya setelah dites beberapa menit lumayan lama lah hampir 15 menit kurang lebih ya kurang lebih lah 15 menit kurang mungkin ya tapi tidak ada tanda-tanda TV kembali jadi timbul masalah ya setelah saya jumper di IC yang tadi saya bilang disini tempatnya ya nah ini dia kemungkinan TV saya anggap sudah final ya udah selesai ya dan mungkin untuk tutorial kali ini ini lumayan singkat juga dengan kasus seperti tadi ya mungkin trik dari saya dengan cara menjamper R di IC 702 nya ya yang seperti transistor kaki tiga itu ya kalau memang ada saran yang lebih baik ataupun lebih lebih tepatnya ya silahkan di kolom komentar saya sangat menerima sekali karena yang saya alami beberapa TV volitron sering mengalami seperti itu dengan saya menggunakan cara seperti ini abahkan ada yang dicopot langsung jumper dengan kabel pun sampai sekarang ada yang masih hidup gitu ya udah lama udah lama tapi mungkin ada cara yang lebih bagus cara lah yang lebih tepat silahkan di komentar aja dah ya cara kita berbagi ilmu karena terus terang untuk hal seperti itu saya kurang paham penyakit seperti itu saya kurang paham cuma saya bisa ngekali saja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih saran dan kritiknya mohon tambahan ilmunya dari kawan-kawan yang lebih senior selamat hari raya idul fitri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati